Sidang ke-8 kasus korupsi KTP elektronik hadirkan 10 saksi, yakni orang-orang yang terkait dengan teknis pengadaan KTP elektronik. Salah satu saksi, Tri Sampurno, berasal dari Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Ia mengaku pernah dikirim ke Amerika Serikat terkait proyek KTP elektronik. Saat itu, Tri bahkan diberi uang 20 ribu dolar Amerika Serikat dari Johannes Marlim, Direktur PT Biomorf yang merupakan rekanan proyek KTP elektronik. Dalam kesaksiannya, Tri tidak menerima uang tersebut. Tetapi ia berikan pada Husni Fahmi selaku ketua tim teknis. Tri Sampurno mengaku hanya menerima 1.500 dolar Amerika sesuai dengan biaya perjalanan dinas yang seharusnya. Dalam prakteknya memang saya yang terima, Pak. Saya segera berikan kepada Saudara Husni Fahmi uangnya, Pak. 20 ribu itu Saudara berikan ke Husni Fahmi? Iya, Pak. Semuanya? Semuanya. diberi ketika di Soekarno-Hatta, saat itu juga sudah dikasih ke Husni Fahmi? Saya berikan di dalam pesawat, Pak. Oh, di pesawat. Di pesawat.